Gila 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 ini kereta tak perfect tapi perfect kereta tak komplit tapi komplit produk buatan anak bangsa Malaysia Wow gila 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 ya Wow sungai saja diterabas dengan kereta ini guys gila sih keren banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Ca'amujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan mereaksi sebuah king Sebuah king kereta di Malaysia yang teman-teman banyak sekali request ini guys ya Dan ini membuat saya itu kayak wow kok bisa gitu ya Ini produk lokal Malaysia yang tidak bisa diremehkan ya Produk buatan anak bangsa Malaysia yang tidak bisa diremehkan karena sudah banyak dipakai Sudah banyak dipakai di Malaysia ataupun di negara-negara lain Wow gila keren banget Okay tak apa-apa lama-lama jom kita simak videonya guys let's go Tindakan pemandu sebuah kereta Maivi berwarna putih yang dirakam meredah arus deras di sebatang sungai dianggap mengundang bahaya dan berisiko Seorang individu yang merakam kejadian itu mendakwa ia sebenarnya adalah perkara biasa di kalangan penduduk di penampang Sabah Yang terpaksa meredah sungai yang terpaksa meredah sungai sungai muyuk untuk sampai ke kampung seberang Rata-rata warga Maya memberikan pelbagai reaksi melihat situasi itu malah ada yang memuji skil pemandu Maivi terbabit Bagai manapun ada warga Maya yang mendakwa permohonan untuk membina sebuah jambatan baru Setelah diproses dan menunggu kelulusan Langsung komen naik harga lagi pas nih ya berani oh deras juga tuh Aie Memang saking tidak ada tandingan ya Kalau tak lepas pindah alam steady lah hati kering Hati basah macam mana Tapi memang itu ada laluan gitu ya guys ya Kalau kita lihat disini itu ada laluan Nah disini nih laluan gitu ya Mungkin ya ini pemerintah setempat harus Apa namanya menindaklanjuti Setidaknya ada jembatan layang lah disini ya kan Wow Wow Oh memang dilalui itu guys Orang juga lalu kat situ Wih cantik betul Wow itu memang jalan ini disini Oh Ada apa si Allah Oh boleh tak Saya takut 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 Ada yang menunggu juga kat sana ya Gizha Mungkin ini adalah laluan di mana dia memang bergantian macam tu ya Hai guys So ini adalah Prodoa My V Prodoa My V Generasi kedua Lebih kurang macam Generasi pertama Ini adalah Boleh katakan Facelift Untuk generasi kedua Dan ini adalah Versi terakhir My V Versi yang Curve Bulan Sebelum digantikan dengan All new Generasi ketiga Yang ini Didatangkan dengan Enjin 1.5 liter Kat dalam ni Almost Hampir sama Macam Prodoa My V Yang generasi sebelum-sebelum tu lah Boleh katakan Ini adalah Antara Unit-unit yang terakhir Sebelum digantikan dengan My V yang seterusnya lah Kita tak nak ceritakan Tentang Mendalam sangat Tentang spesifikasi Kereta ni Sebab saya rasa Semua orang dah tahu Semua orang dah getting familiar Dengan Prodoa My V ni Sebab Tak kira lah Sama ada dia pakai Ke tak pakai My V ni Pasti Dia mesti pernah naik My V Dan Mesti dia selalu naik My V Sebab Kalau dia tak pakai Mesti Mak dia pakai Adik dia pakai Kakak dia Jiran dia Kawan dia Girlfriend dia Mesti Sebab Dalam banyak tahun dah Kebelakangan ni Mungkin saya rasa Lebih kurang 5-6 tahun Sudah My V ni Menjadi satu model The best selling car Of the month Of the year Every month Dialah model yang Sentiasa menjadi model Paling banyak dijual Di antara semua Non-national dan national car Memang dahsyat Angka jualan My V ni Dan saya pernah katakan Untuk My V generasi ketiga tu Boleh katakan Setiap 20 kereta Setiap bulan diregisterkan Dekat JPJ tu Pasti 4 ke 5-nya Adalah Pro 2 My V Kenapa? Kenapa dia begitu Banyak sangat orang beli Dan Angka jualan dia Dah hampir Ataupun dah lebih dah 1 juta Total Daripada Start Gula generasi pertama Yang dilancarkan Lebih 10 tahun lepas Iaitu pada tahun 2006 Sampailah Hari ini Tahun 2021 Dah generasi ketiga Kalau nak kira facelift Memang dah tak boleh kira Dah pakai jari Kalau nak kira Wira Dengan My V ni My V lebih banyak versi My V lebih banyak facelift dia Facelift tu sebenarnya Adalah satu indikator Untuk mengatakan Kereta tu Laku Ataupun tak laku Makin banyak Facelift Makin kerap Facelift kereta tu Bermaksud Kereta tu Semakin laku Dan boleh jual Dan persoalannya Dekat sini tak timbul Apa-apa persoalan Yang mengatakan Adakah korang berbaloi Untuk beli My V Bulat second ni Ketidak No Tak timbul langsung Persoalan tu Jawapannya hanyalah satu Ya of course Memang sangat-sangat berbaloi Tak ada siapa boleh argue Memang My V Antara kereta Yang baik Dekat Malaysia ni Tapi Persoalannya Kenapa Dan apakah Yang membuatkan Rakyat Malaysia Begitu Suka sangat Dengan Prodoa My V ni Reason number one Don't get me wrong Prodoa My V ni Dia ada Nama Yang dah terpahat Dalam Pemikiran Rakyat kita Iaitu Kereta ni Sederhana Dan Tak ada masalah Sebab My V ni Mula-mula Dikeluarkan pada Tahun 2006 Dulu Dia hampir Hampir Sertak dengan Pesaing terdekat dia Pada waktu tu Yang dah lama mati Yang dah lama meninggal dunia Iaitu Proton Sevy Proton Sevy pada waktu tu Is complete package Yang Tak berapa Baik Dan My V ni Bukan complete package Yang baik Tapi disebabkan Malaysia waktu tu Tak ada pilihan Yang Betul-betul baik Untuk Kategori harga Sekitar RM40-R50,000 Jadi rakyat Malaysia Dah tak ada pilihan So Diorang belilah My V Pada waktu tu Untuk kategori Yang macam gini Cuma ada Kenari Kenari pun kecil-sikit Lepas tu Ada Sevy Kemudian ada Wira Kemudian ada Gen 2 Gen 2 Waktu tu Mungkin harga dia Lebih mahal Sedikit Tapi Gen 2 ni Banyak dengar-dengar Desas-resus yang Itu masalah Ini masalah Problem banyak Kemudian Kenari Tak berapa Best sangat lah Dia punya package Kereta Peti Ice Ataupun kereta Mesin basuh tu kan Daripada belakang Kita tengok macam Mesin basuh Kemudian satu lagi Adalah Wira Wira memang Baik Memang terkenal Pada waktu tu Tapi Wira pada Era tersebut Dia dah sampai Dia punya Peak Dia dah habis Macam Satu orang Artis Dia ada Zaman popular Lepas tu Dia dah tak boleh Pergi lagi Orang yang Mesin time tu Dah boring Sebab Wira time tu Dia dah Facelift Over and over And over again So Dia dah sampai peak Dan orang Dah mula Nak bertukar Arah Tak ada Tak ada Pilihan lain Yang betul-betul Baik Melainkan Mi V Ni Produa Mi V Ni Jadi pada waktu tu Ramai orang yang Cuba-cuba Beli Mi V Ni Dan Kebetulan Dia rasa Kereta ni Okey Reliable Dia tak begitu Hebat sangat Tak adalah Powerful sangat Tak adalah Besar sangat Tapi Kereta ni Cukup Tak ada masalah Nombor 1 Nombor 2 Space depan dia Besar Ruang legroom dia Besar Nombor 3 Ruang legroom Belakang dia Besar Lepas tu Dia hatchback Sedang parking Tapi Dia punya Boot space dia Tak kecil sangat So dia macam Ngam Dia betul-betul Ngam dengan Semua cita rasa orang Dan Kalau korang tengok Sekarang Mi V Ni Yang membuatkan Kereta ni Banyak sangat Orang beli Sebab Dia bukan sahaja Dibeli oleh Golongan Yang sederhana B40 Yang nak menjadikan Kereta ni Sebagai kereta utama Tapi yang beli Kereta ni Adalah Semua golongan Lapisan masyarakat Tak kira Orang perempuan Bujang Dia nak bawa Kereta ni Senang parking Untuk bawa pergi je Budak lelaki bujang Kemudian Family muda Pun beli juga Student Beli juga Lepas tu Family besar Orang kaya Pun beli juga Sebab Biasanya Orang yang Dah ada kereta BMW Ataupun Alphard Estima semua tu Dia mesti ada Nak satu kereta kecik Yang dia nak bawa Pergi kedai ke Dia nak bawa pergi pasar ke Ni Sesuai Dia mix semua Cerita rasa orang Malaysia Demi semua kegunaan Orang Malaysia So bagi saya Itu antara Poin-poin ketat Yang membuatkan Myvi ni Dia boleh menjadi Hot selling model Selama Banyak Tahun berturut-turut Dan persoalannya Sampai bila Sampai bila Produa Myvi ni Akan menjadi Top number one Dekat Malaysia Jawapannya adalah Selagi Tak ada kereta Yang lebih baik Yang betul-betul Reliable Yang boleh lawan Harga Produa Myvi ni Sampai bila-bila Sampai bila-bila Sampai bila-bila Produa Myvi Akan tetap menjadi Number one Sebab Produa adalah Satu company Yang saya kenal Produa adalah Satu company Yang alert Produa adalah Satu company Yang cepat Panik Ya Produa memang Cepat panik Apapun berlaku pada Proton Apapun berlaku pada Company-company lain Dia cepat menggelang Baru dulu Dan dia cepat Take action Itu adalah satu Kelebihan Company Produa ni Dan satu lagi Daripada segi After sale service Ini sesuatu Yang tak ada Pada Proton Ya saya tahu Proton keep improving By now Tapi bagi saya Segala-gala tu Take time Sebab Orang beli kereta adalah Lebih kurang kitaran 5, 6, 7 tahun sekali So Untuk Ambil masa Orang yang dah terbeli Kereta yang sebelum tu Untuk dia patah balik Mungkin Ambil Satu ke dua Kitaran Baru dia akan Trust balik Brand tersebut Jadi Untuk Proton Beat balik Menjadi nombor satu ni Agak memakan masa yang Sangat panjang Mungkin dalam 10 tahun Kecuali Proton Dia tukar strategi Dia berenang dalam Lautan yang berbeza Ataupun dia memancing Dalam kolam yang berbeza Maksud Kalau selagi Dia bersaing Dengan Pro 2 Dia susah untuk Menjadi nombor satu Tapi kalau dia mungkin Tukar konsep Mungkin jual kereta yang More luxury Ataupun more sporty Ataupun more sophisticated Mungkin dia boleh Lawan Tapi kalau untuk dia Lawan Pro 2 Dalam jangka masa terdekat ni Bagi saya Agak susah Tapi takde yang mustahil Saya nak tengok Sebenarnya saya Sebagai Influencer otomotif Dekat Malaysia ni Saya nak tengok Semua syarikat Car maker Dekat Malaysia ni Tak kira Nasional Brand Jepun ke Brand Malaysia Ataupun brand Jerman China Sekalipun Asalkan dia Buat kereta tu Baik Reliable Tahan lama Bagus Murah After sales service Pun bagus Kita beli kereta tu Tak kira Sama ada Perluar Proton Ataupun Lain-lain So cuaca pun Kebetulan dah hujan Sekarang ni Dan pada korang Yang terhibur Menonton video ni Dan mungkin Dapat sedikit input Ilmu Knowledge Tentang Otomotif Myvi Proton Perluar Dan sebagainya Apa kata korang Considerkan untuk Subscribe channel ni Dan pada yang dah subscribe Jangan tekan lagi Button tu Dan pada korang Yang belum subscribe Please Smash button subscribe Dekat bawah Video ni Akhir kata Saya Nas Abdullah Dan King Of Highway Salam strategi Fight Conquer Korang akan rasa sayang Dengan kereta ni Ya Dia tak komplit Tapi dia komplit Dia tak perfect Tapi dia perfect Alright guys Selesai videonya Itulah tadi Pro 2 Myvi Ya guys Myvi Oke Dan itulah King Di Malaysia Ya kereta King di Malaysia Dan itu memang Betul-betul Keren banget sih guys Ya Apa namanya Tempat yang istilahnya Ada air aja Dia lalui Terus istilahnya Sampai sekarang pun Menjadi juara di Malaysia Dan keren banget lah Produk Malaysia Menjadi juara di Malaysia Itu sangat-sangat keren banget Ya guys ya Karena itu adalah Produk buatan sendiri Gitu ya guys ya Men support produk buatan sendiri Itu sangat-sangat keren banget Ya guys ya Dan semoga Kita bisa meniru nanti ya SMK Mungkin bisa lebih Giat lagi Sehingga penjualannya Di angka nomor 1 Di Indonesia Itu bakalan keren banget sih Bakalan melampung tinggi Bahkan kalau kita Islahnya bisa Export gitu kan Wah itu Gila banget Tapi Ya Mau tidak mau Kita memang harus Mengakui Bahwasannya di Malaysia Ya produk Kereta Ataupun mobil itu sendiri Memang Dia terbaik Ya guys ya Bahkan di negara-negara lain Juga Mereka memakai Produk daripada Malaysia ini Keren banget sih guys ya Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Channel ini Dan juga channelnya Abang Nesabdullah guys ya Oke Itu dulu Terima kasih Apabila ada salah kata Mungkin dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih